berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 hari ini beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 1 2023 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 dari sepertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 sebelumnya Persi Kediri berhasil menang dengan skor akhir 4-0 atas Madura United pertandingan antara Persib Bandung vs RMFC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama pertandingan antara Persi Solo vs PSS Leman harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama pertandingan antara PSIS Marang vs Persita Tanggrang berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan PSIS Marang pertandingan antara Barito Putra vs Persebaya Surabaya berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Barito Putra pertandingan antara Ranusantara FC vs Bayangkara FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama pertandingan antara Persija Jakarta vs Persikabo berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Persija Jakarta berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2023 hari ini Minggu 12 November 2023 pertandingan antara Dewa United vs PSM Makassar harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama pertandingan antara Bali United vs Borneo FC berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Borneo FC untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024 di pingkat pertama ada Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dengan torehan 14 gol dan di pingkat kedua ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 12 gol berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 di pingkat pertama ada Stefano Lilipali dari Borneo FC dengan torehan 10 asis dan di pingkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 9 asis berikut daftar safekeeper dan upan terbanyak 31 Indonesia 2023 di hari ini untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Adilson Marina dari Bali United dengan torehan 73 kali safe sedangkan untuk upan terbanyak masih dipimpin oleh Kleberson dari Madura United dengan torehan 807 kali passing berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2023-2024 di pingkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 41 poin di pingkat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 35 poin di pingkat ketiga ada PSY Semarang dengan torehan 34 poin di pingkat keempat ada Bali United dengan torehan 33 poin di pingkat kelima ada Ranusantara FC dengan torehan 31 poin selanjutnya ada Madura United dengan torehan 31 poin Barito Putra dengan torehan 28 poin Persija Jakarta dengan torehan 26 poin dan ada Persi Kediri dengan torehan 26 poin di kelas main berikutnya ada Dewa United dengan torehan 25 poin Persi Solo dengan torehan 24 poin PSM Makassar dengan torehan 23 poin Persibaya Surabaya dengan torehan 22 poin PSS Leman dengan torehan 20 poin dan ada Persita Tanggrang dengan torehan 19 poin sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Arema FC dengan torehan 18 poin Persi Kabel dengan torehan 14 poin dan ada Bayangkara FC dengan torehan 9 poin Berikut jantung pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2023-2024 Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 akan ada pertandingan antara Madura United vs Bali United yang akan digelar di Stadion Glora Madura Ratu Pamelingan pada jam 15.00 WIB live di Indosiar dan Vidutcom Selanjutnya akan ada pertandingan antara PSM Makassar vs Persi Kabo yang akan digelar di Stadion BJ Habibie pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan Vidutcom dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persita Tanggrang vs Ranusantara FC yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang pada jam 19.00 WIB live di Vidutcom Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 akan ada pertandingan antara PSS Leman vs Barito Putra yang akan digelar di Stadion Magu Hajo Sleman pada jam 15.00 WIB live di Vidutcom dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persibaya Surabaya vs PSS Marang yang akan digelar di Stadion Glorabung Tomo pada jam 15.00 WIB live di Indosiar dan Vidutcom dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Dewa United vs Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan Vidutcom Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 akan ada pertandingan antara Arema FC vs Persi Kidiri yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 15.00 WIB live di Vidutcom Selanjutnya akan ada pertandingan antara Borneo FC vs Persi Solo yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada jam 15.00 WIB live di Indosiar dan Vidutcom dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Bayangkara FC vs Persi Jaya Jakarta yang akan digelar di Stadion WIB wabukti Cikarang pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan Vidutcom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!